Peter Anowi adalah inovator fashion berkelanjutan yang memanfaatkan limbah tekstil dan menggunakan karet dari ban mobil untuk membuat sepatu. Menurut Peter, sepatu berkelanjutan buatannya mengandung sekitar 75 hingga 100 persen bahan daur ulang. Peter mendapatkan limbah tekstil dari rumah tangga dan pasar baju bekas. Ghana memiliki pasar pakaian bekas terbesar di Afrika Barat dan juga adalah importer tekstil terbesar kedua setelah Pakistan. Setiap minggu sekitar 15 juta pakaian bekas dari Eropa dan Amerika Serikat dikirim ke Ghana. Tapi 40 persen dari barang-barang ini tidak layak pakai dan merusak lingkungan karena mengandung bahan kimia dan plastik beracun. Dan kain yang dibuang akan menghasilkan limbah padat berbahaya menurut seorang pejabat lingkungan. Sementara Peter memperingatkan, air minum di Ghana terancam oleh pewarna dan bahan kimia dari pakaian bekas. Industri tekstil Ghana tumbuh pesat selama bertahun-tahun dan juga menghasilkan limbah yang sebagian besar dibuang ke tempat pembuangan sampah. Menurut pakar industri, meski Ghana membuat kemajuan berarti ke arah fashion berkelanjutan, tapi perlu peningkatan kesadaran mengenai hal ini. Industri fashion, desainer, yang membuat item fashion harus diberikan ke arah fashions dari awal. Kemudian kita berjalan ke pengguna yang menggunakan produk ini. Riset industri menunjukkan Ghana bisa menjadi pemimpin ekonomi sirkuler bagi tekstil karena adanya ketersediaan angkatan kerja yang besar dan banyaknya jumlah pakaian bekas. Dan kini kesempatan terbuka bagi para pengusaha seperti Peter Anowi untuk memimpin jalan menuju transformasi yang berkelanjutan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.